Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan nama saya Mawad Rido dari kelas A jurusan akutansi Akantan 2019 dengan setambuk B1C119031 Pada kesempatan ini saya akan membahas tentang 3 bagian Yang pertama itu disini saya akan menyesuaikan kecerahan dan kontras Yang ketiga menyesuaikan rona dan situasi Dan yang ketiga itu belajar tentang lapisan penyesuaian Langsung saja saya akan masuk pada bagian pertama yaitu menyesuaikan kecerahan dan kontras Yang pertama saya lakukan yaitu saya akan pilih menu file dulu karena saya akan masukkan gambarnya Pilih open dan saya akan memasukkan gambar yang ini saja Lalu saya akan pilih menu image Lalu saya akan pilih adjustment Lalu disini ada muncul bagian-bagiannya dari adjustment Disini saya akan pilih brightness dan kontras Karena saya akan menyesuaikan gambar yang ini Disini brightness itu kegunaannya itu seperti ini Dia bisa mencerahkan gambar tersebut Misalkan saya tarik ke kanan dia akan mencerahkannya Dan jika saya menariknya ke kiri maka dia akan menggelapkannya Dan sedangkan kontrasnya itu Yaitu kecerahannya Jika saya tarik ke kanan maka dia akan gelap Dan jika saya tarik ke kiri maka dia akan terang Misalkan saya akan pilih bagian ini Lalu saya akan klik ok Dan yang kedua itu Saya akan menjelaskan tentang menyesuaikan rona dan situasi Yang pertama Saya akan pilih lagi gambar Tetapi saya akan menambahkan saja Saya akan klik paste Lalu saya akan menambahkan gambar yang ini Jika pada bagian kedua itu menyesuaikan rona dan situasi Kita bisa langsung saja ke image Adjustment Dan kita langsung pilih way dan situation Yaitu rona dan situasi Disini akan muncul edit-editnya Disini ada way Yaitu kegunaannya itu Untuk yang bergambarnya Kita akan menentukan gambar mana yang kita inginkan Misalkan saya akan pilih gambar yang ini Dan situation-nya itu Kecerahannya Misalkan saya pilih yang Yang ini Dan lightness-nya itu Terang gelapnya Jika saya serang ke kanan maka dia akan putih Dan jika saya serang ke kiri Dia akan gelap Saya akan pilih yang ini Dan tinggal klik ok saja Dan bagian terakhir itu Saya akan menjelaskan tentang Lapisan penyesuaian Lapisan penyesuaiannya itu Memberikan Anda fleksibilitas Pengindikan tambahan Mereka memungkinkan Anda Untuk mengedit kembali Penyesuaian gambar yang Anda buat Dan melindungi gambar asli Anda Dari perubahan langsung Cobalah lapisan penyesuaian Yang gambar Anda inginkan Dalam bentuk hitam dan putih Untuk merasakan bagaimana Lapisan penyesuaian bekerja Misalkan itu Saya akan memilih menu file Dan saya akan menambahkan gambar Misalkan saya akan memilih menu gambar ini tadi Seperti ini Lalu saya akan pilih menu yang ada di pojok ini Yang itu yang ini Dan disini akan muncul jenis-jenisnya Disini saya akan pilih black and white Karena sesuai dengan saya jelaskannya itu Saya akan mencobanya dalam hitam dan putih Seperti ini Maka gambarnya akan hitam dan putih Misalkan Anda ingin Bawarnanya jadi Fahit Tetapi dalam bentuk hitam dan putih Seperti itulah penjelasan saya Dalam bentuk bagian ini Lebih kurangnya Mohon nimaafkan Wabilahitabik walidaya Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton Terima kasih telah menonton